Intro Safari Rahmat Gobel di Provinsi Sulawesi Selatan diawali dari Kabupaten Maros. Kunjungan Komando Pemenangan Pemilu Partai Nasdem untuk Pulau Sulawesi itu disambut dengan hangat oleh Ketua DPD Nasdem Kabupaten Maros, Andi Harmil Matotorang. Bersama puluhan pengurus dan simpatisan serta lima orang legislator Nasdem DPD Kabupaten Maros. Di Kabupaten Maros, Rahmat Gobel menghadiri pertemuan dengan jajaran pengurus Partai Nasdem setempat. Kehadiran Rahmat Gobel membakar semangat pengurus dan kader Nasdem untuk memenangkan pasangan Andi Harmil Matotorang dan Andi Ilham Najamudin. Pasangan calon yang diusung Partai Nasdem dengan mengusung tagline Maros Unggul. Kepada kader Partai Nasdem, Rahmat menegaskan kembali arti pentingnya kemenangan yang harus direbut Partai Nasdem demi terwujudnya restorasi Indonesia. Ada niat lain, ada nama itu lain, ada tujuan lain. Kenapa kita harus merebut, mendapatkan kekuasaan? Karena tanpa kekuasaan yang kita ambil, kita tidak akan bisa membuat banyak untuk membangun di segi. Setelah memberikan semangat kepada kader Nasdem di Kabupaten Maros, rombongan safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia melanjutkan perjalanan darat sepanjang 41 km menuju ke Kabupaten Pangkajene. Di Kabupaten Pangkajene, kehadiran Rahmat Gobel bersama rombongan DPP dan DPP Partai Nasdem disambut ratusan pengurus dan kader Partai Nasdem. Safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia itu guna memperbuat konsolidasi pemenangan Muhammad Yusran Melalokau. Yusran merupakan kader Nasdem yang mengikuti kontestasi pilkada Kabupaten Pangkajene. Yusran mundur dari jabatannya sebagai ketua DPRD Kabupaten Pangkajene sebagai bentuk keseriusannya maju di pilkada Pangkajene 2020. Yusran merupakan kader terbaik Nasdem di Kabupaten Pangkajene. Ia mampu merubah peta politik Nasdem di daerah itu dari semula hanya satu kursi di DPRD bisa menjadi delapan kursi. Itulah mengapa Rahmat Gobel ikut memperkuat langkah pemenangan Yusran meraih kursi Bupati Pangkab. Dukungan itu mengalir lantaran Yusran dinilai memiliki empat aspek prasarat sebagai seorang pemimpin yang amanah. Yusran dinilai memiliki integritas, dedikasi, komitmen, dan loyalitas sehingga mampu bersikap amanah ketika menjalankan kepercayaan yang diberikan rakyat. Dalam orasi politiknya, Rahmat Gobel meyakinkan komitmennya untuk mengawal pemenangan Yusran bukan hanya saat memilu semata melainkan juga mengawal program pembangunan kelak saat memimpin Pak Kajian. Kalau insya Allah beliau mendapatkan kesempatan dari yang maha kuasa saya akan terus mengawal sampai berakhir. Hari pertama, Safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia di Sulawesi Selatan terus berlanjut ke Kabupaten Baru. Di Kabupaten Baru, Rahmat Gobel telah diagendakan untuk menghadiri konsolidasi pasangan calon Suwardi Saleh dan Askamape. Setibanya di lokasi, Rahmat Gobel disambut upacara adat Anggaru. Posisi adat yang biasanya digelar untuk menyambut para tamu kehormatan yang mengunjungi daerah tersebut. Di hadapan para pengurus dan kader partai Nasdem, Rahmat Gobel menginstruksikan untuk terus all out memenangkan pasangan calon di Pilkira 9 Desember 2020 mendatang. Suwardi sejak awal telah mendapatkan rekomendasi dari partai Nasdem sebagai pemilik kursi terbesar di DPRD Baru dengan enam kursi. Sehingga Nasdem bisa mengusung calon tanpa berkoalisi. Rahmat Gobel juga mengingatkan kepada pasangan calon dan para kader Nasdem untuk tidak lengah dan jumawa menghadapi kontestasi Pilkada 2020. Tiga daerah telah tuntas dikunjungi oleh safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia. Masih tersisa satu daerah yang harus disambangi sebelum akhirnya rombongan tiba di lokasi peristirahatan di Kabupaten Turaja Utara. Kabupaten Entrekang memang tidak sedang mengelar Pilkada. Kunjungan Rahmat Gobel bersama rombongan safari dari Sulawesi untuk Indonesia ke daerah itu untuk memenuhi undangan pemerintah setempat. Rahmat Gobel didaulat untuk memberikan materi guna menumbuhkan semangat entrepreneurship kepada para pemuda di daerah itu. Kunjungan Rahmat Gobel ke Provinsi Sulawesi Selatan benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk menyerap ilmu dan pengalaman. Guna menunjang kebutuhan daerah itu mendorong pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Bersama Wakil Bupati Kabupaten Entrekang Sulawesi Selatan Kakak Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia. Terima kasih Kakak. Siap. 326 km cara keperjalanan darat yang telah ditempu rombongan safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia mengunjungi berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Selatan di hari pertama. Setibanya di Kabupaten Tanah Toraja rombongan safari Rahmat Gobel dari Sulawesi untuk Indonesia mendapat sambutan hangat dari pengurus DPD Nasden Kabupaten Tanah Toraja. Tiba saatnya untuk beristirahat. Guna melanjutkan sisa perjalanan ke daerah-daerah lainnya yang akan ditempu selama lima hari ke depan. Pada malam hari ini rombongan akan melanjutkan perjalanan sejenak untuk bermalam di Toraja Utara.